Anda menyaksikan news update pemirsa hujan yang terus mengguyur Kabupaten Kendal 3 hari terakhir mengakibatkan Tanggul Kali Bodri di Desa Lanji, Kecamatan Patebon, Kendal, Jawa Tengah, Longsor. Longsor mengancam ratusan rumah di sepanjang Sungai Bodri. Tanggul Kali Bodri ini longsor untuk kali kedua. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, Sugiono, mengatakan hujan yang terus terjadi di akhir tahun mengakibatkan longsor semakin parah dan meluas hingga panjang 80 meter dengan kedalaman sekitar 6 meter. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal, Sigit Sulistyo, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pejabat desa agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Berapa? 6 meter, kemudian tambah lagi 10 meter. Kemudian yang terakhir, kemarin ini, kemarin hari Selasa ini, ini baru retak. Retak di malam sudah seperti ini, ini kira-kira sudah 75 meter. 75 meter ya, kedalamannya berapa ini? Kedalamannya ya antara 4 sampai 6 meter. Jadi baru dibangun selesai kapan, berbagi kapan? Ini diperbagi tahun kemarin. Kita ke tahun kemarin juga terjadi seperti ini, bahkan lebih parah lagi. Kemudian kita gotong royong antara Kendal, Provinsi maupun SDA Provinsi. Kendal dari tanggap darurat mengerjakan beronjongnya ini, bisa diperhatikan ini beronjongnya. Kemudian ya untuk pengurukan tanggul ini dari SDA Provinsi, kemudian untuk normalisasi sebenarnya dari BBWS, dari Kementerian PUPR. Ini kalau antisipasi warga, jadi kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Ibu Kepala Desa, kemudian Pak Camat. Antisipasinya ya mereka kalau intensitasnya hujan tinggi, kemudian melihat dari Bendung Juwiro, itu tinggi juga di pintu airnya. Harapannya ya mereka dengan sukarela untuk melihat kondisi sungai yang ada. Jadi jangan sampai nanti mereka justru tidak, apa bahasa Indonesia tidak galgo, itu akhirnya nanti akan mengakibatkan banjir. Terima kasih telah menonton!